Lalu lintas di Jalan Rayang Lames, Kaubatan Madiun tersendat akibat kecelakaan yang melibatkan bes Mira Nopol S7265US dengan truk Nopol AG 9886UD. Kondisi bes rusak di bagian depan sedangkan truk bermuatan Natadekoko terguling tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan bermula saat bes Mira yang dikemudikan oleh Edy Suidno warga Malang salim-salib dengan bes lain dari arah Balerojo menuju kota Madiun. Namun naas dari arah berlawanan melajut truk yang dikemudikan oleh Franky Pitoyok warga Kayen Kidul Kediri yang spontan membanting kemudi ke arah kanan untuk menghindari tabrakan. Satu bes berhasil lolos dari tabrakan namun bes jurusan Surabaya Yogyakarta ini membanting setir ke kiri dan menghantam boli truk bagian samping. Itu ada dua bis salip-salipan. Itu mau nyalip, kalau nggak salah truk. Itu truknya dari arah sana. Di sana itu pelan. Nah itu bisnya dua itu nyalip. Yang pertama itu lolos. Yang kedua itu, saya nggak tahu pasti, mungkin langsung nabrak bis. Kalau antara traga bis, kecepatan bis, kecepatan bis, kecepatan bis, kecepatan bis? Bis. Bisnya lebih dari 150-an. Bis satu aja ya? Mira? Mira semua. Mira juga. Yang pertama kan saya dari arah selatan. Bisnya dua itu arah ke utara. Terus yang ini sudah melewati asfalt. Disitu saya bergantung ke kanan, ke setahun. Itu kecepatan berapa? Ke pelan 40. Waktu kejadian pas buling itu ada korban atau yang terhadap itu? Saya langsung berulang. Kasus selaka lantas ini, kini ditangani oleh Satelantas Polores Madiun, evakuasi dua kendaraan harus menggunakan mobil derek. Sementara petugas Satelantas Polores Madiun mengatur arus lalu lintas selama proses evakuasi berlangsung. Andi Hirtana, Madiun, Sakti TV.